Pilar 08, salah satu organisasi relawan pasangan calon nomor urut tua Prabowo Subianto Gibran Dakabeming Raka, resmi melaporkan Roy Suryo ke kepolisian. Laporan terhadap Roy Suryo usai heboh cuitan DX terkait tuduhan kecurangan yang dilakukan Gibran dalam debat cawapres. Bidang hukum Pilar 08, Hanfi Fajri menegaskan, Roy Suryo tetap ngotot merasa paling benar. Kondisi ini dianggap bakal memicu terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Untuk itu, laporan tersebut dilakukan guna membuktikan kebenaran ucapan Roy Suryo. Ujaran kebencian yang dibuga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres yang dibuat kemarin, yang mana katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semua sudah dibantah sama Ketua KPMU. Lalu konsorsium dari penyelenggaraan TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut, kita membuat laporan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo merespon atas laporan dari perwakilan Pilar 08 ke Baris Krimpori. Roy Suryo menegaskan telah menyiapkan tim hukum untuk mengkaji lebih dalam terkait laporan terhadap dirinya. Sebelumnya, Ketua KPU Hashima Syari Geram dengan tudingan Roy Suryo. Hashim mengatakan, apa yang disampaikan Roy dalam akun sosial media X sangat tidak mendasar. Dia menegaskan tiga mic yang dimaksud Roy adalah clip-on, handheld, dan headset, yang disinyalir adalah earphone atau earfeeder. Hashim memastikan dugaan Roy adalah keliru, sebab semua kandidat menggunakan alat yang sama. Terima kasih telah menonton!